Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Awi Manwa Di video sebelumnya Bagaimana Junjiu mendapatkan undangan dari keluarga Yun Selain itu dia juga mendapatkan surat yang diantar oleh Merpati Di surat tersebut tertulis Kalau Yun Chongjin mendirikan rumah lelang di kota Tianwu Jadi Junjiu diminta untuk mampir dan melihat-lihat di sana Dia pun bertanya kepada Muyue Apakah ingin ikut melihat rumah lelang milik keluarga Yun Muyue hanya berkata Kalau Shoujiu Er ingin ke sana Dia hanya bisa mengikutinya Junjiu pun kembali terlebih dulu Untuk membawa Xiaowu Dan nanti mereka berdika bisa turun bersama Selain itu Junjiu juga ingin tahu kabar Yunfrosita Junxiao Wei Karena sudah hampir setengah tahun waktu berlalu Dia ingin melihat Seberapa meningkat basis kultivasi mereka Di kota Tianwu sendiri Suasananya sangat ramai Melihat seorang gadis dan seorang pria berjalan beriringan Hal itu membuat penduduk sekitar sangat terbuka Mereka pun bertanya-tanya Siapakah gerangan kedua orang ini Dari lantai dua atas retoran Ada sepasang mata yang Sepertinya mengawasi Junjiu Muyue pun bertanya Apakah dia tahu siapa orang tersebut Junjiu hanya menjawab Siapa lagi yang menatapnya dengan mata Seperti jahat seperti itu Kalau bukan Junyun Shui Tapi Junyun Shui bersembunyi dengan sangat cepat Jadi sayang sekali Kalau karena Junjiu tidak bisa melihatnya Muyue pun heran Kenapa Junjiu sangat acuh kepada Junyun Shui Junjiu hanya berkata Kalau tidak perlu khawatir tentang dia Ini hanyalah umpan yang dia berikan Selama dia tidak mati Junyun Shui bisa melakukan apa yang dia mau Di lantai dua restoran sendiri Junyun Shui tidak menyangka Kalau dia akan bertemu di kota ini Dengan Junjiu Sementara itu Junyun Shui sangat terpukau melihat kecantikan Junjiu Dan berkata Kalau mereka tidak pernah bosan untuk memandanginya Hal ini membuat Junyun Shui marah Junyun Shui pun memujuk Dan bertanya Apakah dia mengenal wanita tadi Dan kenapa Junyun Shui sangat marah Junshui pun berkata Kalau dia mengenal Junshui Dan merupakan musuh bubu yutannya Selain itu Mulai sekarang Jika seniornya bertemu dengan Junjiu lagi Dan memasang rawat wajah seperti barusan Junyun Shui akan mencongkel mata mereka Junyun Shui pun mengerti dan meminta Junyun Shui agar jangan marah Selain itu Junyun Shui menawarkan Karena Junjiu adalah musuh bubuk yutan dari Junyun Shui Mereka ingin memberikan pelajaran kepada Junjiu Junyun Shui pun bertanya Bagaimana caranya mereka memberikan pelajaran Sorry ternyata seniornya Seniornya pun berkata Kalau tunggu dan lihat saja Karena dia tidak akan pernah mengecewakan Junyun Mengecewakan Junyun Shui Selain itu seniornya berpikir Kalau Junyun Shui adalah pilar sekte pedang di masa depan Jadi dia harus membuat citra yang menarik di depan Junyun Shui Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton!